Oke, jumpa lagi di Only Regret Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengganti background pada pas foto Dengan menggunakan photoshop Kali ini saya masih menggunakan photoshop cs6 Nanti hasilnya seperti ini Kita akan mencoba mengganti berbagai macam warna background Bisa jadi seperti ini Ini adalah hijau, ini kuning, dan ini biru Nah, nanti warna background itu tergantung kebutuhan Baik, kita mulai saja bagaimana cara mengganti background pas foto Buka sebuah gambar, file open Pada contoh kali ini saya ambil gambar Misalkan kita akan membuat pas foto 3x4 Pertama kita tentukan dulu jenis ukurannya Kita tampilkan rulernya View Ruler Ini adalah garis mistarnya horizontal dan vertical Kita bisa cek disini satuan ukurannya apa Tinggal double klik saja Double klik Nah ini rulernya sudah cm Kita oke Berikutnya kita akan mengcrop gambar ini menjadi 3x4 Biar mudah Anda pilih tool crop Klik tool cropnya Anda masukkan disini 3 Disini 4 gitu ya Ini 3x4 Tinggal Anda Tarik begini Terus dari tengah sini Geser gambarnya Kalau kurang kecil Kecilkan saja Lagi Geser lagi gambarnya Nah Sudah Seperti ini posisi gambarnya Tinggal kita Center Oke Kita zoom Cara ngezoomnya Tekan ALT Baru scroll Kita zoom Seperti ini Oke Kalau sudah Kita ubah Pointer kita menjadi Move tool kembali Nah kita akan coba buat Duplikat Ini adalah gambarnya Layarnya masih background Kita duplikat Anda bisa klik kanan Pilih duplikat layar Atau Ctrl J Ctrl J Nah begini Nah berikutnya Kita akan coba Merubah warna Background dari Merah ini Menjadi Warna yang Kita inginkan Oke Menunya adalah Image Adjustment Refresh Color Nah disini Kita tentukan dulu Warna yang Mau dirubah Apa Ini kita Rubah Kalau misalkan Posisi yang itu Seperti ini Nah Mungkin awalnya Posisinya Seperti ini Nah ini kan Tidak Full hitam Objeknya Nah jadi Objek ini Kita rubah dulu Menjadi Full benar-benar Hitam Soalnya nanti Kalau kita Rubah Kalau kita Tidak rubah Menjadi hitam Full gitu ya Nanti Nanti disini Dasi dan Objek yang masih Putih-putih ini Akan mengikuti Warna Backgroundnya Berarti kita geser Benar-benar Ini masih Kurang Geser lagi Cukup Nah ini Sudah benar-benar Hitam Objeknya Nanti yang dirubah Adalah Yang warna putih Yang warna hitam Tidak dirubah Warnanya Tentukan disini Warnanya Klik disini Anda tentukan Warnanya apa Nah gini Hijau Misalkan Mohon maaf Biru Hijau disini Kita ubah ke Biru Dulu saja Nah ini Biru Oke Ini sudah Langsung Berubah disini Objeknya Dari tadi Merah Anda juga Bisa menggunakan Ini Hue Hue Nya Digeser-geser Saja Sesuai dengan Warna yang Diinginkan Nah gitu Sudah di Oke Nah ini Sudah berubah Warnanya menjadi Biru Kita coba lagi Duplikat lagi Ctrl J Atau Klik kanan Duplikat layar Oke Yang ini Visibility nya Kita Non aktifkan Kita ubah lagi Warnanya Image Adjustment Reflect color Rubah lagi Warnanya Jauh mungkin Oke Baru Klik kanan Lagi Duplikat layar Lagi Oke Lagi Masuk lagi Kesini Image Adjustment Reflect color Gak Di Rubah Misalkan 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 Oh mohon maaf Cancel dulu Ini Visibility nya Belum di Non aktifkan Oke Image Adjustment Reflect color Kita geser saja Mau yang mana Kuning Misalkan Kita cari kuning Ini kuning Ini Nah Gini Nah Inilah hasilnya Misalkan Mau yang Biru Mau yang hijau Atau Mau yang kuning Atau kembali ke warna merah Tadi Oke Cara nyimpannya Misalkan Mau warna biru Biru gini Cara nyimpannya Pal Save as Kita misalkan Kasih nama Ini Formatnya Pilih Cepet Ini Misalkan Kasih nama Ini Noval Biru Gitu ya Oke Ini Apa namanya Quality Quality nya Kita pilih yang Paling besar 12 Oke Misalkan Lagi yang Hijau Baru kita File Save as Kembali Formatnya JPEG Noval Hijau Nah Kita Besar lagi Jadi 12 Oke Nah Jadi seperti itu Simpan lagi yang kuning Jadi Anda sudah punya Stop Dengan berbagai macam Lepas foto yang Backgroundnya berbeda-beda Gimana Cukup jelas ya Tutorial Bagaimana cara Mengganti background Dengan cepat Dan mudah Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Yang tentunya Gratis Jumpa lagi Di tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video